Dimana yang kita resahkan, UKT di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300-500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi Rp14.000.000, itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Gitu, izin pimpinan perkenalkan, saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus kita di Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin teman bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di unsur sendiri. Kita sudah sampai dua kali mengadakan aksi demonstrasi, dua kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat. Tapi memang hasilnya masih nihil, dimana yang kita resahkan, UKT di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300-500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya 2.500.000 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya, di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya, peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Dicabut, diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi, digantinya pun, menurut kami, itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah, balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun, untuk golongan terbesarnya, untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di unsur saja, Bapak. Banyak universitas di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, UNDIP, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini, seperti UNES, UNJAKARTA, Universitas Brawijaya, itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia, dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat, bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, yang dilanjutkan dengan keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024, yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu, segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menemukan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional, karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya unsur saja yang merasakan, tapi banyak universitas, akhirnya kita melalui badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan Bapak-Bapak dari Komisi 10, semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di unsur, hari ini peraturan elektron nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan, karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula, jadi kita pun dikejar-kejar waktu Bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah, khususnya di unsur itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita, kita sebagai kakak tingkatnya, maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Seperti itu Bapak, untuk dari unsur sendiri kondisinya, ini mohon maaf, saya harus menyampaikan alas ini, tapi karena memang seperti itu yang ada di unsur, UKT-nya naik jauh, 300-500 persen, seperti itu, mungkin nanti dari teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.